Pertusan warga dan pengguna jalan dikejutkan oleh penemuan mayat pria Tunawisma di kolong jembatan di Jalan Abdul Muis Gambir, Jakarta Pusat, Senin Pagi. Petugasat Pol PP terpaksa memberi imbauan tegas lantaran warga yang penasaran berkerumun tak terkendali. Kerumunan terlihat di Jalan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin Pagi. Warga dan pengguna jalan yang penasaran berdesakan demi melihat jasad seorang pria yang ditemukan di kolong jembatan Kali Tanah Abang Timur. Berdasarkan keterangan saksi, pria yang diketahui benama Rizky itu sempat kejang sebelum meninggal. Ia juga diketahui tinggal di kolong jembatan. Banyaknya warga yang berkumpul membuat petugas kesulitan mengevakuasi jenazah hingga harus dibubarkan paksa. Setelah dievakuasi jasadunawisma dibawa ke rumah sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta untuk divisum. Guling-gulingan tadi disitu saya tegur, kenapa kamu kok? Nah disini, kampuh bang saya. Akhirnya dia jalan kesana, turun, saya panggil. Jangan ke bawah kamu nanti. Kampuh di bawah. Ya tetap aja turun ke bawah. Akhirnya... Tadi pas kampuhnya di luar disini jam 6. Jam 6 pagi.